balik lagi di Ahmad Banggu membahas seputar tutorial dan informasi paling jos baik sesuai dengan judul video kali ini kita akan membahas tutorial Bagaimana cara bermain dam agar menang minimal seri baik kita langsung saja permainannya baik permainan ini sebenarnya sangat mudah ya jika kalian tahu caranya baik kalian akan berjalan hanya di kotak-kotak warna hitam saja sama lawan kalian juga akan bermain di kotak hitam saja sebagai contoh seperti ini sebelum kita melangkah ya trik tipsnya agar kalian menang adalah kalian harus bisa menguasai daerah pinggir ya daerah pinggir seperti ini kemudian seperti ini jadi triknya disini saya akan menguasai daerah pinggir Nah kenapa harus menguasai daerah pinggir karena daerah pinggir ini adalah daerah yang paling aman dari serangan lawan nah ini dia maaf saya batuk Hai Hai jadi disini cara makannya itu berbeda dengan permainan catur kalau catur itu dia makan lawan tapi menduduki posisi yang dimakan lah kalau dalam permainan dam ini beda dalam permainan dam ini kita akan melangkahi mangsa atau lawan yang kita bunuh Oke jadi seperti ini Oke seperti itu Seperti yang saya katakan tadi Kita harus bisa menguasai daerah pinggir Sekali lagi Kita harus menguasai daerah pinggir Nah ini merupakan salah satu Trik yang simple Jadi dalam permainan ini Kita tidak bisa berjalan mundur Melainkan harus berjalan maju terus Dan salah satu yang harus kalian perhatikan adalah Di bagian belakang Di bagian belakang disini ada 1, 2, 3, 4 Kalian harus pastikan bahwa daerah ini aman Agar lawan itu tidak bisa menerobos sampai ke bagian belakang disini Karena jika sampai masuk ke dalam bagian belakang Maka lawan ini akan berubah menjadi Seperti raja atau panglimah Jadi dia bisa berjalan Lebih leluasa Jadi kita harus mengamankan daerah sini Nah tinggal satu pemain Nah itu dia Trik Sangat mudah sekali untuk bermain dam ini Dan dijamin kalian menang Minimal Minimal seri dan terbukti disini saya menang Intinya adalah kalian harus menguasai daerah pinggir Dan mengalangi Untuk bisa maju terus ke depan Gitu aja Baik itu tadi tutorial kali ini dari saya Jangan lupa pakai masker Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax